Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang Esa. Amin. Sobat Kairos yang terkasih, di penghujung tahun atau ketika kita memasuki awal tahun yang baru, ada satu istilah yang kerap kali kita dengar, baik dalam percakapan sehari-hari di tengah-tengah komunitas kita, maupun di dunia maya yang menjadi bahan perbincangan di kalangan para netizen. Istilah tersebut adalah resolusi. Secara umum, resolusi adalah suatu janji pada diri sendiri atau keputusan untuk melakukan sesuatu, utamanya untuk memperbaiki perilaku atau gaya hidup. Berbagai resolusi yang diungkapkan memang didominasi keinginan dan harapan untuk mencapai hidup yang lebih baik lagi. Sobat Kairos yang terkasih, saya secara pribadi berharap resolusi yang sudah Sobat daftarkan itu dapat tercapai di tahun ini. Namun harapan saya tidak hanya berhenti di situ saja. Saya juga berharap dari sekian resolusi yang Sobat capai, kiranya itu semua untuk menjadi sarana memuliakan nama Tuhan. Sebab pada dasarnya tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 31, Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Yang pasti, apapun yang kita lakukan itu haruslah untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu menjadi sukses dalam pekerjaan itu tidak salah. Menjadi orang yang berhasil juga tidak salah. Namun tujuan hidup kita jauh lebih besar dari kesuksesan, keberhasilan, prestasi pribadi, karir, ambisi, kebahagiaan, bahkan lebih besar dari sekadar tujuan keluarga. Sekali lagi saya tekankan, tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk kemuliaannya. Maka isilah setiap aktivitasmu untuk mencapai cita-cita itu dengan melakukan kebaikan, menunjukkan kasih dan kepedulian, serta menjadi berkat bagi sesama mencerminkan perbuatan Allah yang nyata dalam Yesus Kristus. Sehingga melalui semua itu hidup kita menjadi media orang banyak untuk mengenal dan memuliakan Allah. Allah yang kekal, yang Esa, Raja segala zaman itu telah menata kehidupan kita sedemikian rupa, bahkan yang paling utama, Dia adalah Allah yang menyelamatkan kita. Maka melalui cita-cita dan harapanmu menjalani tahun ini, kiranya itu semua menjadi bermakna karena kita bertekad menjalani dan melakukannya dengan tujuan untuk menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan dan kemuliaan bagi nama Allah yang maha tinggi itu. Selamat beraktifitas Sobat Kairos, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!